Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina pada pertandingan persahabatan dalam agenda FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Senin malam. Indonesia kalah lewat gol yang dicetak Leandro Paredes melalui tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-38. Jokowi menyalami satu persatu pemain dan ofisial Indonesia dengan didampingi oleh Ibu Negara Iryana Jokowi, Menpora Dito Ariotejo, dan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Setelah bersalaman dengan seluruh pemain, Jokowi kemudian mengajak para pemain Timnas Indonesia untuk berfoto bersama di pinggir lapangan. Penampilan Timnas Indonesia memang luar biasa, meskipun akhirnya kalah dengan skor 0-2 dari Argentina.